kita masukin dulu yang ini pastameter nah ini jadi guys pentingnya welcome back to the box channel jadi di video kali ini gua akan mengajari kalian gimana caranya pakai engine flash jadi sebetulnya gua nggak sering-sering nih engine flash kecuali kayak dulu pernah tuh air radiator lompat sehingga oli menjadi ke cappuccino warnanya putih dan gua flushing tapi sekarang ada kejadian gua pakai STP bagi yang tahu oil treatment itu gimana itu gua pakai STP oil treatment nanti deh di video setelah ini baru gua coba kasih liatin itu oil treatmentnya kayak gimana nah gua pakai edification ya kan biar perform olinya lebih oke lagi dan merindungi itu ya kan mengurangi gesekan dan ternyata cek per cek belum kerasa sih sekarang tapi katanya itu nggak boleh buat motor yang wet clutch atau yang tampas couplingnya itu terendam sama oli kecuali kayak mobil gil metik bisa moge-moge yang dry clutch kayak Ducati atau misal ada juga tuh fiction AMR-15 yang pakai dry clutch itu bisa ini nggak bisa jadi nah ini botolnya udah beda harusnya botolnya tuh kayak gini nih ini oke nah jadi harusnya kayak gitu cuma karena itu kan jelek botolnya tuh kaleng kalau udah kebuka dia nggak bisa di store lagi karena terusnya tuh biasanya buat mobil tapi kalau buat motor itu biasanya kita pakai 50 mili kalau nggak salah deh nah jadi nanti ini nah terus gua punya dooli nih ada yang high-tech sama yang 7100 yang 7100 itu yang selama ini gua pakai tapi yang high-tech itu nanti buat ceritanya buat flushingnya jadi yang awal gue akan campurin yang ini engine flashnya tuh ke dalam oli yang sekarang terpakai terus panasin sekitar 10-15 menit lalu kalau sudah itu olinya semua dibongkar dibuang and then di tab sudah itu gue masukin yang ini motul high-tech karena lah gue mau cobain sih kayak oli-oli biasa kayak federal atau apa buat flushing aja tapi kayak sayang soalnya di motul itu ada ekster ada ekster nah takutnya kalau gue pakai oli biasa itu kayak lapisan-lapisan eksternya butuh rayon lagi butuh rayon mungkin tiga kali naik oli lagi baru performanya kembali so makanya gue tetap pakai motul tadi pertimbangnya 3100 tapi 3100 itu hampir sama harganya udah 5000 dengan high-tech nah high-tech itu udah sintetik tidak 100% sih itu beda kalau yang 7100 itu bar nya full jadi setelah gua flushing pakai ini mungkin gua akan pakai sampai besok deh biar emang sisa-sisa engine flashnya itu betul-betul hilang keringat lagi ini gua baru habis bikin konten nih tentang velocity CRF masuk ke fiction terus dipakein filter rebusa so yang belum nonton videonya silahkan cek di video sebelum yang ini oke back to the topic nah setelah ini udah gua pakai betul-betul bersih nah tap lagi baru deh masuk 7100 lalu setelah itu baru deh kita langsung pergi dino jadi betul-betul performa mesin gua pergi dino itu bersih fresh jadi di dino nanti dia nggak overhead bisa target gua 30 HP jadi oke sebelumnya mari kita masukin dulu engine flashnya ke dalam mesin dan kita panasin motornya atau jalan ideal motornya 12 menit stay tune jangan lupa like dan subscribe banyak oil treatment lagi engine flash jadi ini sih engine flash guys jadi gua mau flushing supaya betul-betul oil treatment yang kemarin itu habis biar nggak merusak kopling motor gua biar corongnya jelek lagi cara strategi kita guys gua selesai corong mm pekan sip sorry guys Oke, kita pakai carang yang proper Oke, habis Nah, kalau sudah kayak gini, kita tutup kembali Setelah kita tutup kembali, kita nyalain motornya 10-15 menit lah ya, biar flashingnya betul-betul sempurna Oke, jadi kita biarkan idle sekitar 10 menit Saya saranin jangan dikasih tinggi, maksimalnya juga dikulai ya Itu guys, sudah 10 menit Tunggu-tunggu juga sudah naik tinggi Tunggu radiator sudah 73, mesin head 21 Kalau sudah ada di sini, kita tap olinya, kuras semuanya Lalu masukin oli, baru biasanya sih orang masukin oli udah Tapi gue mau cari amannya Jadi, gue masukin high-tech dulu Pin gue pakai sehari, nanti 7200 itu 2 hari ke depan Pas, 1 hari sebelum daino gue masukin Dopasi, nah ya Gualkasti-alatnya Nafi dan nikaki Kumpul bawa Yang sama ancegah Barang Goga Phallam Kap ori Kumpul 예쁜 57100 emang anjir gak mau hitam olinya guys padahal udah gue pake sanmori spideng-spideng masih merah meronah gokil sih oke jadi tadi gue udah panasin terus kita udah keluarin olinya tuh olinya masih merah guys kita lihat kualitas olinya masih merah dong ini dia mencair karena itu tadi engine flash harusnya dia gak secair ini nih oke sih oke gue akan bersihin dulu sampe semuanya betul-betul kering lalu gue masukin olinya yang baru masukin yang high tech terus gue mau pake sekitar sehari lah ya terus langsung ganti lagi dan kita buat demo ok guys jadi ini keesokan harinya dari malam udah kemalaman gak enak gue geber-geber jadi kita skip ke hari esoknya nah ini setelah masuk olinya ini sebenarnya bisa dipake jalan sih katakan ibaratnya kandungan flashnya mungkin bisa 2-1% sisa-sisa yang kemarin jadi ini udah abad dipake jalan tapi gue gak saran yang dipake bolinya lama paling kalau kalian emang mau maksa mungkin maksimal-maksimal 200 milo lah ya karena soalnya ada kandungan yang punya engine flashnya itu kan mengandung banyak detergent detergent yang buat gue keras-kerak di mesin jadi gue gak saran ya emm mungkin ini gue kan ya sekalian re-en aja ya sebelum daya itu nanti gue mau pake ke jim biar larut-larut kalau moninya sebelum daya itu gue ganti baru pake deh 7100 oke stay tune terima kasih jangan lupa like dan subscribe oke guys jadi kita udah pake keliling-keliling ya kan gue coba depan dari tuang dari jim jadi gue keliling-keliling dulu tes-tes tarik gas sedikit lah ya santai nah sekarang saatnya kita keluarin olinya lalu kita ganti pakai yang semestinya so oke let's go walinya masih bagus guys Oke setelah kita tunggu ini habis Gue mau bersihin filter juga Kita harus ganti filter sebelum oli yang kalian mau pakai itu terpasang Oke guys sekarang kita akan buka filternya Gue pakenya filter stainless ini gue udah beli baru ini gak apa-apa ini gue mau bersihin lalu simpan just in case Lumayan juga nih motor high-tech Viskositasnya masih bagus setelah gue pakai Tadi sekitar setengah jam keliling-keliling Ah bukan keliling kompleks sih keliling sekitar daerah rumah gue nih Hmm not bad not bad Jadi gue tarik ke gym dulu Setelah itu setelah dari gym Keliling-keliling deh keliling-keliling kosong Oke Kita lihat filternya So far filternya bersih sih Gak ada sepihan Atau geram-geram Nice 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 Kejadian filter bekasnya Gue tarulisnya dulu Biar gak mandi-mandi oli Oke setelah itu kita bersihin Kita bersihin Kita bersihin di anjir mataharinya Terik dong Gue mau lihat-lihat geram sih Oh aman Clean-clean Oke kalau gitu sekarang Gue biasanya gak bersihin di dalam situ sih Soalnya gak kotor juga Gue biasanya bersihin itu ini ya Biar mengurangi peluang Sejadinya bocor-bocor Disini nih Jadi biar nanti karetnya masuk itu Gak ada Dibri-dibri atau debu Nah kalau yang bagian ini Gue gak Seramin bensin Soalnya ada karet Jadi gue lap-lap gini aja Nah kalau karet juga itu Harus ada lapisan oli-nya dikit Biar dia tahan Kalau ketemu besi ke besi Oke sekarang kita masukin filter barunya Jadi yang lubangnya itu kalau buat fiction Atau mixing Apalah 15 itu sama semua Atau kalian juga bisa siasati Pakai filter oli-nya Scorpio Dia itu udah stainless Oke lalu kita masukkan kembali Begini Jangan dulu deng Aku bersihin dulu bautnya Jadi biasakan kerja bersih Oke Udah bersih Oke Sekarang saatnya kita pasang Bismillah Oke kita kencengin kembali filternya Cepatnya 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 Ingat ya guys Tidak boleh terlalu keras Tidak boleh terlalu keras Oke guys Jadi Apanya Bangunnya sudah tutup Sekarang saatnya kita masukin oli Nah disini kenapa gue ada dua Soalnya gue trauma tuh kemarin Ya kan piston gue kekurangan oli Jadi Gue siasati Dengan Conviction ini pakenya satu liter Tapi gue siasati Menggunakan Tambahin seratus milih Perganti oli Biar gak ada lagi yang namanya kekurangan oli ya kan Oke Sekarang kita masukin dulu yang ini Ini pasang liter Nah ini jadi guys Pentingnya Kalian oli Sebenernya oli Gak mesti oli yang mahal juga sih Biar yang jelas Semi sintetik lah Kalau buat board up mah kaya Maul tak aja Yang sengkuli gitu Pakainya oli shell yang Giro Tapi katanya Seminggu sekali Jadi kalian kalau mungkin oli nya agak mahal Atau kaya full sintetik Mungkin bisa dua minggu atau tiga minggu sekali Itu pemakaian rutin ya Tapi kalau kalian gak pake harian Ya gak mesti-mesti juga Jadi gitu guys Oke Jadi kita tunggu sampai ini tetes terakhir Lalu gue masukin lagi Ditambahin seratus dari sini Kita lihat dia lebih jos Ok guys Seliter udah masuk Kita tambah seratus Jadi kondisinya sekarang itu 8.50 Tambah seratus Coba kita lihat lagi Kurang 50 ml Kita lihat lagi Oke, dikit lagi guys Oke, itu kayaknya Oke Jadi kita udah masukin tambahan 100 Biar gak ada lagi tuh ukuran on Oke, jadi itu aja video dari gue Sembari gue tungguin ini Tutup close aja videonya Bagi yang sudah nonton Itu dia cara engine flash Yang overkill sih sebenarnya Tapi gak apa-apa ya kan Biar mesin sehat Oke, terima kasih banyak untuk menonton See you guys in the next video Peace out Sub indo by broth3rmax